Berarti apakah orang kaya yang paling mulia atau orang miskin yang paling mulia? Ukurannya bukan. Faktor dunia semua itu bukan itu yang menjadi kemuliaan awal di sisi Allah. Tapi yang muliawatan adalah apa tadi ukurannya, Bu? Ketakuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Adladi anda sakinat tapi kududuk ini. Asyadu alaykum wa rahmatullahi wabarakatuh. Wa asyadu ala muhammad ala'udhu wa rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahum ta'ala Al-Quran Karim. Adilu billahi binal shayqanil waleen. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhah الناas. Inna falaknaakum min zakarih wangza. Wajjalnaakum juhuban wa qabailan ithaafu. Inna akwarakum inda awari atfakum. Inna awari alaym un khafeeer. Sadat awari ala'udhu wa rahmatullahi wabarakatuh. Inna alaykum para Bola Sama. Inna alaykum am. segala kerja bagi Allah karena pada sore hari yang benar-benar ini walaupun hari hujan dingin-dingin tapi kita sadar juga itu masih diberikan kesehatan ke luar kemudian ada juga kesempatan diberi kita kemudahan-kemudahan sehingga kita masih bisa datang bersama-sama ke pusat yang kita cita ini untuk mengandakan silatulahim mengandakan kegiatan atau siat mudah-mudahan hati bermanfaat dan menjadi tambahan apa-apa amin ya Allah boleh saya sihat di tidur ada yang sakit banyak sehat kebalo sehat satu-satunya siatku ya enggak akan sehat enggak akan sehat enggak, enggak, enggak enggak, enggak, enggak enggak, enggak hari ini kebuah selama rekan-rekan tapi yang jelas kita ketatkan syukur alhamdul enggak ini masih kemudian kemudian kita terima kasih salam kepadanya kita Muhammad yang telah meninggalkan Al-Quran alhamdulillah sunnahnya sebagai pedoman hidup kita Allah salam mari terus kita jadikan Al-Quran dan sunnahnya itu sebagai pegangan hidup pedoman Allah untuk menyelamatkan kehidupan dunia yang sebentar jadi jadi kalau selamat dunia yang memangkar berbeda kepada Al-Quran dan sunnahnya kalau itu selamat diperjakan jadikan kehidupan yang kita amal diakhiran kita sediakan Al-Quran dan sunnah itu sebagai pedoman hidup kita dalam jalan kita diperjakan jadi itu pada lima ayat yang dipilihkan dalam dasar tafsir itu adalah tadi ayat dibacakan Al-Quran Surat Al-Quran Ayat 3 Ayat ini itu seri padang terutama bagian tangan yang bagian sesungguhnya orang-orang yang paling mulia diantara kamu adalah orang yang paling bertakwa kau yang coba dengar bagian ini 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 ada kalau itu pada selanjutnya kami sampaikan kita akan mencoba membahas Al-Quran Surat Al-Quran Ayat 13 Bikotan wasangku ini Bikotan persiapan kita menuju menjadi orang-orang takwa ini dengan ibadah puasa Ramadan yang akan kita masuk di sebetulnya karena Ramadan yang datang itu adalah salah satu cara meraih posisi yang memulia tadi Allah sesungguhnya orang yang memulia diantragama adalah orang yang paling bertakwa paham menjadi bertakwa itu inilah salah satunya adalah berpuasa yang mencari kamu dengan tujuan mudah-mudahan nanti dengan puasa itu kamu menjadi orang yang bertakwa berarti berarti kita mendapatkan posisi yang paling mulia di si Allah karena mulia ini itu tidak tidak dalam dunia walaupun berbeda kini berbeda merasa ibu ada yang merasa banyak titik ada yang sakit penjauan tadi kan diperjujur tadi itu bahkan bahasa kusak kubu itu mananya berasa jadi walaupun sedikit banyak kita tapi menilai ketakwaan yang mulia di siap waktu tidak itu berarti apakah orang kaya yang paling mulia atau orang miskin paling mulia ukurannya bukan apakah orang yang tinggalnya di rumah sendiri atau yang tinggalnya masih memang terat mana yang paling mulia tidak itu apakah dia pendagang atau petani mana yang mulia petani petani dari mana ukurnia bukan itu termasuk apakah dia muda atau tua ibu yang muda yang tua Allah nilai bukan dari muda tua itu hal yang membinakan wajib faktor dunia semua itu bukan itu yang menjadi kemuliaan awal sisi sisi Allah tapi yang mulia waktu dalam apa tadi ketakwaan itu yang harus adai sampai nanti menjelang akhir kehidupan Allah kodam istiqamah menjadi hamba Allah yang bertakwa istiqamah dalam semua menjalankan kebisa Allah istiqamah dalam menjaga yang dilarang baik kembali kita ayat kembali 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 alhamdulillah yang kategor baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Ayyuhannas Apa itu? Wahai Ya Ayyuhannas Apa itu? Wahai? Manusias Jadi itu berbeda-beda Ya Ayyuhannas Apa lagi? Ya Ayyuhannas Apa lagi? Ya Bani Adam Apa lagi? Dan lain-lain Bani Adam Banyak-banyak Ada dipanggil wahai orang beriman Berarti yang dipanggil bahwa seseorang beriman Ya Bani Adam Katanya Ya Bani Adam Ya Bani Adam Lipasai Warisaw Ahikum Warisah Lipasai Tidak ada Wa libasu Taqwa Zanika khair kelihatannya ada ini yang mustafat yaaayuhannes wahai seorang manusia pasti tidak beda rasa dia manusia kecil besar, laki-laki perempuan, orang Arab tidak Arab, muslim atau tidak muslim, semua manusia itu dipanggul apa katanya Allah yaaayuhannes wahai seluruh manusia sesungguhnya kami mencintakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang berpengaruh itu dulu, pasal-pasalnya berarti siapa juga bahwa seluruh manusia itu sama asal seorang laki-laki siapa itu Ibu? ada yang berpengaruh ada yang berpengaruh yaaayuhannes bibit manusia apa itu ada maksudnya wahai manusia sebenarnya kami mencintakan kamu dari seorang laki-laki itulah anak wahai manusia yang berpengaruh masjid di awal jadi semua asal berarti apa saudara masjidnya nah semua nilai awal itulah manusia yang adam dan awal yang awalnya di surga nah kalau dari surga ada mahal itu mungkin di surga di surga kita penduduk surga tapi Allah punya maksud lain apa Allah keluarkan laki-adab itu kan jalan cerita jalan hidup Adam di surga bersama pertama kan Adam dari apa Adam terciptakan Allah ada apa Adam dari apa di surga dari tak diciptakan ada lalu ke sepian ada diciptakan seorang perempuan awal itu dari apa tulang besok bengkot 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 jadi karakter di sana itu adalah tulang besok itu yang bengkot ini mana filosofisnya bukan bengkot maksudnya tapi dasarnya makanya satu ajarannya laki-laki harus pandai-pandai namanya cengkot bengkot di karen pantai dan di karen rumah tetap juga tergantai jadi pandai-pandai jadi kami harus pandai-pandai bengkot mengamboknya pandai kami bengkot 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 lihat hilang bengkot kok sadiannya bang cengkot biasanya bergembira kadang-kadang lapayah membuatnya tidak gembira lupanya masalahnya lain-lain dicari lain-lain masalahnya tidak tidak dengan misilah yang tidak itu jadi dicintakan anda pertama dicintakan Allah sebagai istrinya lalu disuruh menikmati seluruh pasir yang surga apa kata Allah kami katakan pada Adam dalam surga itu makalah seluruh makalah surga sesuka hatimu tapi jangan kamu dekat di pohon ini makan sadu dilarang mendakai satu pohon nah waktu itu dia sempat nimatnya banyak larangan satu tapi inilah perintah larangan di surga ada bersama dengan iblis bersama iblis sudah dicap oleh Allah sebagai makhluk yang terbut yang kediusan tapi istilah mulai awalnya kecemburuan kedengkian iblis jadi simpan dengki kau sejauh siapa yang diri yang iri berarti dia memiliki sifat er iri dia karena itulah siat iblis bagaimana adam ini melawan minta Allah supaya mendakai pohon yang garam diunggu dirayu bahkan adam tidak bisa adam masuk pada istrinya diberikan diberikan Allah tapi ada yang haram karena Allah yang haram padahal yang haram masih banyak ini perajaran tapi mungkin Allah punya musyata tentu akhirnya ketika ada dan makan buat di larab itu lepas semua pakai ada 7 daun akhirnya dia dikeluarkan dari surga berarti kami di tempat yang berbeda jauh sehingga nanti ikinya bertemu dia istilahnya punya keturunan sampai lah ke awal berarti kita sama jadi kalau ada kalau luar berarti sebuah ya kini bawa terbesar sebuah jadi berarti ini ceritanya jadi jadi tidak setelah sama sad maku pemahaman kamu dari sama kita punya konsep dasar satu rahim disitu kalau sama sama di kita punya anak 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 setelah Allah ciptakan anak 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 lahir 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 itu maka banyak orang berbangsa yang berbeda berbeda bangsa golong yang lebih besar bangsa Indonesia bangsa Arab bangsa Palestina semua bangsa bangsa Sampai lah kakinya wadzikoko bagian kecil adzikoko bersuku suk sama suku asada sekebu ibu yang merampir yang bertanya sama sekebu ibu apa sekebu Piliang. Piliang yang lebih lama, yang lebih lama? Piliang. Kota Piliang. Kita piliang, kita piliang. Kita piliang. Kita piliang. Mana piliang? Tidak ada yang sama dengan orang orang Piliang. Pasang itu sesungguh orang piliang. Kami bilang apa? Mungkin bukan yang sama. Berarti sangat berbeda, Pak. Bersuku-suku bangsa. Lalu Allah sampaikan Apa tujuan berbeda-beda itu? Bakul tak sama ya suku awal Dalam pemahaman pulaan Perbedaan bangsa Perbedaan suku Termasuk perbedaan seluruh perbedaan itu Tujuannya adalah Lita'ah Boleh apa bisa? Salih Saling Kalau langsung enak Akan saling Saling sayang menyayang Saling bantu Membantu Saling semuanya Itulah yang berbeda Waktu saling bisa saling melengkapi Termasuk apa tetangga Saling memberi Saling Menarik mana Kalau seki awal Saling mengunjungi Saling membantu Inilah Dasar persahabatan Silaturrahim Dalam islam Bisa hidup seorang Banyak-banyak Sampai kaya orang Tidak bisa dia sendiri Nah Urang bayu Maju tentunya siapa? Aduh sedikit Maju cipan junya siapa? Tidak Tidak bisa sendiri Tidak bisa sendiri Tidak bisa Di rumah sendiri Tidak bisa sendiri Pas siap itu Baik untuk orang lain Pasti Berkata-kata pasti Sampai bisa Mungkin ada seorang lain Bisa Bukan Perluan dokter Manja anak sekolah Manja anak sekolah Dari kecil SD TK SD CMP CMA Bisa seorang manjanya Berarti disini Kita harus Saling tolong Menolong-menolong Konang-konang yang berbeda Jadi Saling kenal-menyenang Saling tolong-menolong Dan Saling Konsep 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 Kita saling Mencintai Saudara-saudara Apalagi Sesama Melis taklim Bagaimana Bapak yang datang Saling sehati Ini namanya Melis taklim Musalah Musalah Takwa Power Atang Doanya Kalau Sati Kadang-kadang duduknya Sampai Sampai Seperti Sampai Sampai Ini kan Dan Loh Sampai 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 Nah Sampai Sampai Ketika Ada Siap Kita Sama-sama Sampai 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 Karena dalam hadis nabi yang ada dikatakan Bagaimana dia? Mencintai dirinya sendiri Awak mencintai Kalau berarti saudara waktu sama dengan mencintai diri kita sendiri Baru tidak kita datang sempurna ikmannya Dalam teknik Saudara itu yang mana seluruh manusia ini saudara kita Apalagi yang dekat dengan silaturahim yang punya hubungan nasab Tadi ada nasab darah keturunan yang lebih dekat Dengan orang tua awak Ayat ibu awak Siapa lagi bu? Dengan kakek awak Masih ada mungkin yang punya anggih nenek begitu Nasab terdekat Siapa lagi? Dengan saudara-saudara kita Saudara laki-laki, saudara perempuan Ini tidak boleh nih rusak Dalam kondisi apapun yang harus dijaga, dijago Saudaranya Bu, saudara perempuan Kamu? Dengan anak-anak kita Yang anak-anak anak-anak lagi-laki perempuan Bukumnya tidak lakukan Bapak bilang, tumpah cucunya ibu Tidak, tahan lagi ya pak Tidak, tahan lagi Masa tahan lagi Boleh ibu? Pas mana yang puja di cinta Lampet Ibu Iya Bapak Risi Ibu Bapak Baca Bismillah Ibu jangan terkena Jadi saudara tadi Kamalai anak-anak cucu Siapa lagi dengan Saudara Ayah Ibu Siapa panggil si Kotebo Kalau kau saudara Ayah Panggil siapa Adi Adi atau Abang Ayah Panggil ya Saudara Ibu Ete Amai Tahde Dan sebagai Cine Nah Lalu nah Dengan perbedaan yang banyak itu Dengan bisa kita Berbeda suku bangsa tadi Allah katakan tadi Saya menyebabkan di awal Inna Akramakum Indah Allah Hilas Ong Walaupun Bapak Beda Bapak Beda Bapak Beda Yang tadi Macam-macam tadi Kotopiliang 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 kecil berarti Jadi dikatakan Jadi dikatakan Kotopiliang Bapak Beda Bapak Beda Kemuliaan Wadisya Allah Yang menjadikan Wadisya Allah Kemulia itu adalah Faktor G Takwaan Wadisya Allah Apa mengatakan Takwa itu Takwa itu adalah Sia yang paling Patwa Yang paling sempurna Menjalankan Semua yang diperintah Allah Dan siapa yang paling Sungguh-sungguh ya Dalam menjauhi semua Yang di darah pada Allah Kok lah orang yang paling mulia Berarti kalau Allah Yang memuliakan Allah Menyatakan Paling mulia Di sisinya Berarti Di sisi Allah Itu Allah Mulia Kalau sekarang Aduh tahun ibu Nah ditanya Berada berada Dan Allah Menguliakan Allah Di sisinya Amin Karena harus Apakah semua Yang disuruh oleh Allah Tuhan Tuhan Amal ibadah Termasuk yang wajib Yang disuruh itu Ibadah sholat Mungkin di mimpuk rajin semuanya Puasa yang tidak akan rajin Menyembak sedekahnya Termasuk amalan-amalan yang Dimuliakan Yang berhubungan dengan Akhag yang terpuji Apa akhag terpuji Beri suruhan Allah Bagaimana kita menjadi Orang yang memaaf Ini orang yang takut Bagaimana menjadi Orang yang menyambat Ini orang yang takut Bagaimana nanti Dalam semua ibadah Tuhan menjadi orang-orang yang Ikhlas Betul-betul Allah Ikhlas Sholat Allah Ikhlas Semua amal itu adalah Ikhlas Lillahi ta'ala Ibu kamar ini Lillahi ta'ala Karena Allah Karena Allah Coba kalau semua Amal itu Amal itu dengan niat Lillahi Insya Allah Kita akan mendapatkan Pahala Kalau yang Pahala Yang melisap Yang melisap Yang pun bisa ditipang Yang melisap Yang melisap Yang melisap Yang melisap Yang melisap Yang melisap Untuk mendapatkan saudara itu kita harus lagi padua dengan Al-Quran, harus punya amal Amal, kalau yang perlu diulang-ulang, tanya-tanya diri awal ini Rasu-rasu adalah pantas cukupi amal atau kasarun luar Tuhan Ma'amar wa Tuhan Dengan sholat, apakah rasu itu kasarun luar? Itu langsung tanya-tanya Kadang-kadang kita sholat pun, nah Tapi lah ya wakaraja rasu itu, sekali-kali kadang lalai Masih bisa wakar, kadang-kadang kita merusak-rusak dunia Lah asan orang, masih lu terpanggil hati wakar, langsung pasti kaget kamu sayang Urusak dunia wakar Asan orang pertama Wa'urakbar Allah Wa'urakbar Tidak ada Kadang lalai terpanggil yang ingin langsung segera Tapi karanya masih menanggul nombor rasu Nah Kadang-kadang HP yang boleh ngurang HP itu kayak status Status itu bergantung Tiba-tiba ada yang bergantung Di mana saya? Ayolah Basulullah Sebagian ada yang bergantung Tapi yang sebagian masih ada yang tangan-tang Ada yang tangan-tang, ada yang tangan dari sana lah sudah orang asal sebagian orang alhamdulillah tapi sebagian orang masih belum juga lagi berdasarkan tangguh baru kalau dikantung masih sakit yang lain karena di rumah masih kau cucu tergantung lah aman lah kita kan masih ada juga belum sholat sama nanya orang beli kalau dia buat apa nanti tangan-tangan cipu rumah dalam tangan berdasarkan jadi sepertinya sekarang dia menurutkan apa yang merhajar ini aku berkata di rumah orang nyaman berkata apa yang panjang mengutipnya ada yang mana apa yang akan memberkata orang nyaman orang nyaman orang-orang dorang ketika itu yang baik itu benar dia sebelum orang azan bisa tidak ibu sudah siap apa maksudnya? kalau yang mengenai itu sholat di awal waktu sholat yang mulia-mulia itu di awal waktu berarti tiba orang masuk tapi ada yang lebih mulia berarti tiba-tiba dia sudah menunggu waktu lalu orang azan dia sudah ada di mesin sudah selesai beruduk lama menunggu orang azan itu kenapa? ketika tiba-tiba jam sampai kurang lebih menit jam sampai kurang 10 dia sudah selesai beruduk dia yang menunggu azan itu yang hebat dari mana tiba alhamdulillah berarti hebat bagi yang alun coba kalau subuh belum azan lagi orang kalau dia biasanya sudah ke mesin berarti dia menunggu azan dia sudah datang sudah siap sebelum azan datang tapi inilah kanak-kanak ibu kita kanak-kanak lalai sekali-kali lalai kanak-kanak dengan urusan dunia inilah matanya itu kita membaiki kualitas matanya karena itu jauh tadi mendapatkan kemuliaan di sisi Allah nah lalu ditutup ayat ini bimbo yang dipilihkan Allah apa kata Allah berikutnya ketika Allah katakan tadi sesungguhnya orang yang paling kuliah di sisi adalah yang paling bertakwa berarti sial yang paling lebih sungguh-sungguh yang paling rajin yang paling hebat daripada kita ketatan kita dalam semua bentuk Allah termasuk ketatan kita menjauhi semua yang tidak kuliah kita betul-betul menjaga diri nah innallaha alimu khabir jadi tetap ayah demi Allah sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha khabir maha mengenal dan segala lagi khabir menghentang oleh maha menghentang jadi bimbo yang dipilihkan oleh Allah maka kesempatan kami yang kami sampaikan karena Allah sampaikan tadi bahwa kekulian itu ada di sisinya dengan ketakwaan maka mari nanti Ramadhan 3-10 bulan lagi ya ibu pas sekali lebih kurang sepuluh karena itu yang pertama mari kita siapkan diri ya ibu perbanyang doa apa doanya ibu Allahumma balik fi syahban wa balikna fi ramadhan Allahumma balikna na fi syahban dia sebelumnya raja wa syahban wa balikna ila wa balikna mulia keberkahan 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 kepada keselamah syahban ini raja pesahban kemarin dan sampai kalah panjang kalah umum penanti agar sampai wabekodi pulang kemana bergembiralah wabekni rasana hati karena kalau ada orang yang tidak senang berkira karena Nabi juga tidak menyatakan dalam sebuah hal disampaikan siapa pula yang tidak akan gembira kalau dia nanti berhadap itu akan kedatang sebuah bulan yang disitu dimukakan pintu surga ditutup pintu neraka siapa pula yang tidak akan gembira karena pada bulan itu dibeleku syaitan syaitan jadi kita harus mari kita berbagi yang dimilakan kira-kira ramadhan berdoa kita sambil bersiapkan dengan segala satunya terutama juga ilmunya ilmu tentang ibadah pasal ramadhan lah boleh orang suatu ada nanti ketika ramadhan itu masuk nanti kita betul-betul sudah siap dengan ibadahnya termasuk pengetahuan ilmunya sebab akan berbeda nilainya orang yang berkuasa dengan berilmu dengan orang yang berkuasa dengan tidak berilmu makanya ada kualitas itu kuasa yang kuasa orang awam ada kuasa orang yang khawas ada kuasa khawas dan kuasa semua nah itu mudah-mudahan nanti di bulan ramadhan yang akan datang ini kita bisa memaksanakan ibadah dengan sempurna dan ibadah kita diterima sampai akhirnya kita berhenti di Al-Mu'a yang bertahwa amin ya Alhamdulillah ini lah bimu bukit di tadi yang tahu saya kita pada school ini mudah-mudahan berfaat dan sebelum kami tutup kalau ada yang ingin kita tanyakan silahkan bersama-sama ada pertanyaan ada pertanyaan ada pertanyaan lain ada pertanyaan cukup next ten semua terima kasih beri terima kasih terima kasih terima kasih tidak yang dapat kami berampaikan terima kasih terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!